Intro Pada Rabu 8 Juni 2022 berpusat di Audiotorium Universitas Patimura dilaksanakan upacara pelepasan kedinasan almarhum Markus Joseph Patinama yang dipimpin oleh Gubernur Maluku dalam hal ini diwakili oleh Penjabat Sekretaris Daerah Maluku Sadli'i Terut hadir dalam upacara pelepasan tersebut segenap jajaran pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Maluku pimpinan OPD lingkup pemerintah Provinsi Maluku rektor beserta jajaran Sivitas Universitas Patimura pimpinan lembaga vertikal yang ada di Maluku keluarga beserta unsur terkait lainnya Dalam sambutan tertulis Gubernur Maluku Murad Ismail disampaikan bahwa impian besar dari almarhum adalah menjadikan Istana Mini Banda sebagai Istana Kepresidenan sehingga Provinsi Maluku juga memiliki ikon pariwisata yang bertaraf nasional sehingga bisa disejajarkan dengan Istana Tampak Siring Bali Istana Kepresidenan Gedung Agung Jogjakarta maupun Istana Bogor Saat menceritakan sosok almarhum Upulatu Maluku ini mengatakan selain menjadi dosen dan guru besar di Universitas Patimura di penghujung karirnya almarhum mendedikasikan waktu, tenaga, dan pikiran untuk kemajuan pariwisata Maluku dan sangat semangat ketika diajak membicarakan ide dan pemikiran untuk membenahi pariwisata di Maluku Atas nama pemerintah Provinsi Maluku dalam sambutannya Gubernur menyampaikan turut berduka cita yang mendalam kepada keluarga besar atas berpulangnya almarhum Prof. Dr. Insinyur Marcus Joseph Patinama DEA dengan berdoa semoga Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa memberikan kekuatan dan ketabahan kepada keluarga yang ditinggalkan rasanya tidak ada kata yang dapat terucapkan di hari pergabungan ini sebab jujur harus saya katakan bahwa secara pribadi saya sangat terkukum karena selaku pimpinan daerah saya bukan saja kehilangan rekan kerja yang loyang tetapi juga kawan sekolah teman diskusi dan sahabat baik yang setia berbagai saran, ide, dan pikiran-pikiran yang cemerlang saya dan almarhum baru saja melakukan pertemuan dengan investor dari Korea Selatan guna membahas investasi sektor transportasi pariwisata dengan teknologi wind-in-ground craft yaitu pesawat yang dapat menjarak di laut proyek inovatif ini disiapkan untuk membuka akses transportasi antar pulau sekaligus memudahkan mobilitas wisatawan yang akan keluar masuk Provinsi Maluku sebagai wilayah di pulau hadirin dan anda tolong serta keluarga pati nama yang berbuka saya kenal almarhum sebagai figur seorang teknokrat yang cerdas tapi bersahaja selalu berpikir rasional dan memiliki karakter serta pinggawang seorang pemin selain menjadi dosen dan guru besar di Universitas Matumura di penghujung karirnya almarhum mendidikasikan waktu, tenaga, dan pikiran untuk kemajuan pariwisata Maluku pamak sangat bersemangat ketika diajak membicarakan ide dan pemikiran yang membenai pariwisata Maluku impian besar almarhum adalah menjadikan istana mini bandar sebagai istana kepresidenan Indonesia Timur sehingga Provinsi Maluku memiliki ikon pariwisata bertarab nasional yang dapat disejajarkan dengan istana tapak sirim balik istana kepresidenan gedung agung Yogyakarta ataupun istana gogo karena itu bagi saya peristiwa kehilangan ini adalah salah satu kehilangan terbesar bagi Pemda Maluku bagi Universitas Matumura tetapi terutama bagi dunia pariwisata Maluku hadirin dan tanda tolong serta kewagam patinama yang bertukar sebagai manusia kita semua menginginkan almarhum tetap hidup agar terus dapat mewujudkan ide dan karya umat bagi kemajuan pariwisata Maluku tetapi ternyata Tuhan berkehendak lain oleh sebab itu atas nama pemerintah Provinsi Maluku saya menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada almarhum yang mendidikasikan buah karya dan jasa-jasarnya bagi masyarakat dan negeri ini penghargaan yang sama juga kami sampaikan kepada Ibu Ina anak sesir dan Daniel dan keluarga besar patinama yang selalu setia mendampingi almarhum dalam suka duka menjalani tugas-tugas mengabdi dan berkarya dalam setiap jabatan yang dipercayakan kesediaan adalah ekspresi dari rasa duka cita yang dialami saat ini namun saya ingin mengingatkan pernyataan Tuhan yang maha kuasa pasti selalu bersama dengan keluarga dalam rasa duka dan mendalam kami mendokan kepergian almarhum pemaks kira-kira mendapatkan tempat yang damai di sisi sang pencipta akhirnya atas nama pemerintah daerah Provinsi Maluku saya menyampaikan surut berduka cita yang mendalam kepada keluarga besar atas berkulangnya almarhum Prof. Dr. Insinyur Markus Yosef Patinama DEA doa tulus kami semoga Tuhan yang maha kuasa dengan piasa memberikan ketuatan dan ketaban kepada Ibu Ina anak Cecil dan Daniel dan seluruh keluarga yang diinggap selamat jalan Bu Max selamat jalan teman selamat jalan sahabatku selamat jalan kukra terbaik yang telah berbagi untuk kemajuan bumi raja-raja selamat berpisah saudaraku Tuhan menerimamu kembali ke sisinya sebab namamu sudah tertulis dalam buku kehidupan selamat jalan selamat jalan selamat jalan selamat jalan